Ya pemirsa, lokasi objek wisata merupakan salah satu daya tarik suatu daerah. Banyak hal yang menjadi daya tarik, mulai dari fasilitas yang disediakan hingga kenyamanan yang diberikan kepada wisatawan. Namun masih banyak wisatawan yang merusak lokasi wisata ini. Salah satunya yang terjadi di daerah Jambi, yakni objek wisata Danosipin. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Dan pemirsa, Berita Jek TV juga dapat diakses melalui YouTube Pesim Jek TV dan jari media sosial di bawah ini. Terus perbaru informasi Anda melalui saluran berita resmi Jek TV. Akhir kata, saya Rinda Udina pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa Jek TV Inspirasi Kito. Objek wisata Danosipin merupakan objek wisata yang terletak di Kota Jambi. Objek wisata ini dikelola oleh pemerintah daerah bersama pemerintah Kota Jambi. Objek wisata ini seringkali dikunjungi oleh wisatawan lokal, terutama saat akhir pekan tiba. Dengan fasilitas yang disediakan serta kenyamanan yang ada, menjadikan Danosipin lokasi yang cocok untuk berlibur bersama keluarga. Namun, banyak wisatawan yang tidak membantu merawat lingkungan yang ada, seperti membuang sampah sembarangan. Banyak yang membuang sampah di sekitar lokasi wisata hingga membuangnya ke danau. Hal ini menjadikan pemandangan lokasi menjadi dipenuhi dengan sampah. Fendi, petugas kebersihan Danosipin mengatakan, ia sering melihat pengunjung yang membuang sampah sembarangan. Meskipun ditegur, pengunjung tetap tidak memperdulikan peringatan yang ada. Jangan jadi polusi, ya kan. Ya namanya kita petugas cuma sedikit ya, berangsur-angsur kita bersihkan gitu. Sering sih, tapi asal dibilangin ya iya, tapi dia tetap selalu buang sembarangan gitu. Kita kan sudah punya tong sampah, saya berharap sampah itu dibuang lagi di tempatnya gitu. Pengelola lokasi wisata telah menyediakan tempat sampah, maka dari itu mulailah membuang sampah pada tempatnya, agar kita dapat berpartisipasi dalam menjaga lingkungan. Aji, Jik TV, melaporkan. Aji, Jik TV, melaporkan.